Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke kali ini kita akan bahas Samsung Yong ya gts6310 jadi ini kasusnya saat kita masukkan baterai atau pasang baterai dia langsung nyala ya seperti kasus Samsung AC yang video sebelum-sebelumnya ya jadi untuk kasus Samsung yang seri-seri lama untuk seperti ini seringkali terjadi shot di sweet on off ya Nah kalau seperti ini simple saja ya hanya diganti sweet on off nya ya ya Oke lah kita bongkar saja HPnya entah kenapa untuk kasus Samsung yang model lama ini seringkali ya jadi memang tombol sweet on off nya itu memang harus diganti ya karena usia sudah lama juga saya sering sekali dapat kasus yang model seperti ini dan simple saja hanya diganti sweet on off nya masalah sudah selesai ya Oke sebetulnya prosedur penggantian sweet on off ya sama saja dengan video-video sebelumnya hanya berbeda jenis HP nya saja ya dan untuk tombol sweet on off khusus Samsung itu ada berbagai macam variasi ya Nah ini kebetulan modelnya sama yang buat Galaxy ac3 Oke lebih up doll nya kita cek dulu menggunakan power supply apakah memang dia shot ya sebelum kita lakukan apa-apa sebelum kita pencet tombol power apakah dia shot Oke kita sambungkan ini saya tempelkan langsung jarum bergerak ya Oke itu berarti shot namun biasanya saya pernah menemui kasus seperti ini ya dan saya analisa pertama ya ganti switch ya setelah switch on off saya copot kok masih tetap dia seperti itu jadi otomatis power on nya itu langsung bergerak ya Nah itu disebabkan karena jalur kalau di saat kita sudah copot switch on off dia masih tetap seperti itu itu sudah dipastikan jalur switch on off nya ada yang shot ya bukan terletak di switch on off namun dari sekian kasus ya 80% kebanyakan switch on off ya ya ini kita cabut saja ya sudah kita cabut kita langsung lakukan cek ulang ya namun ini karena timahnya bawaan HP Samsung ini kuat ya timahnya itu campurannya tebal jadi kita harus kasihkan lagi sedikit timah yang mudah meleleh ya oke kita cek lagi menggunakan power supply apakah dia sudah hilang shotnya setelah kita cabut switch on off atau masih short ya oke kita sambungkan ternyata diam saja ya ampere nya itu artinya switch on off nya yang short nah seperti tadi kalau saya ceritakan jika kita sambungkan dia masih tetap itu berarti jalurnya ya dan kita harus test point kapasitor di jalur on off kapasitor apa yang short ya nah ini yang baru kita pasangkan jadi sekedar info ya murah ya kalau untuk kita pembelian di spare part yang seperti ini ini ya sekitar dua setengah sampai lima kaya per itemnya langsung diduleti pluk disik ya diduleti tuh ditempel ke pluk gitu maksudnya dirolesi pluk dan terus di power ya sampai dia jeblos ke lubangnya ya kan ada sisi kiri kanannya itu kita paskan dulu sampai dia terturun ke bawah nah untuk pemasangan sweet on off saya sarankan di bawah tiga ya untuk setelan blower nya kalau saya biasanya dua setengah itu udah cukup jangan terlalu panas kalau ketiga kan ada kandungan plastik nanti meleleh ya jadi usahakan agak ke belakang arah hembusan angin ke panasnya itu jangan terlalu ke depan karena posisi sweet nya di di arah depannya ya kita hanya fokus ke timah yang bagian belakang positif negatifnya ya oke ini sudah terpasang ya kita tinggal bersihkan saja ya dan bersihkan pakai thinner ada yang pernah eh tanya ya thinner cobra itu bagus enggak saya sarankan ganti saja ya jangan thinner cobra karena itu keras thinner A spesial oke setelah pasang kita mau cek lagi ya apakah yang telah kita pasang ini berfungsi dengan baik kita sambungkan positif ke konektor positif negatif ke konektor negatif nah jangan sampai nempel ya oke kita pencet tombol power oke ada reaksi ya pergerakan dan itu menandakan sweet on off nya bekerja dengan baik kita coba lagi ya oke sip ya ya udah gitu aja ya sobat semua kita pasang lagi eh apa yang telah kita bongkar tadi ya nah untuk pembahasan mengenai tadi ya apa thinner itu saya pernah menggunakan dulu ya waktu saya belajar service saya gunakan thinner cobra itu sangat keras sekali jadi sikat kiki pun rontok ya dibikinnya ya saya sarankan thinner A spesial ya selain cobra memang cobra thinner nya tuh gampang ditemui di toko bangunan ya tapi lebih baik cari yang lain saja karena itu terlalu keras untuk hmm komponen mesin kurang begitu maksimal ya oke lah kita coba dulu ya kalau nggak nyala ya pasti nggak nyala ya kita sudah cek menggunakan power supply oke kita pencet tombol power ya ya sip ya jadi simple saja sobat semua jika sobat semua menemui kasus yang seperti ini hal pertama ganti sweet on off ya jika dirasa diganti dia masih tetap cek jalur on off nya ya nah jalur on off itu bisa sobat semua cari di google ya skemanya dan nanti setiap jalur yang dilewati kapasitor kita cek kapasitor itu apakah dia short apa tidak oke mungkin hari ini pembahasan cukup disini saja ya untuk kasus ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di video selanjutnya salam tekso assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cu household